Intro Habib Sudah nge-share di media sosial Foto dengan Antum Minta apa yang pengen ditanyakan Ternyata paling banyak bertanyanya gini Mereka itu tahu bahwa hal ini haram Hal ini maksiat Hal ini tidak boleh dalam agama Tapi mereka sulit untuk menjauhkan dirinya dari itu Pengen bahkan punya keinginan yang kuat Misalnya zina Mereka tahu zina haram Berhubungan dengan yang bukan mohrim Sampai berhubungan yang berlebihan Itu pengen menjauhkan tapi tidak bisa Ribah Pengen menjauhkan tapi kesulitan Untuk menjauhkan dari ribah Apalagi di era media sosial ini Apalagi mereka cerita tentang kenikmatannya Giba Malah mereka yang dakwah ke kita Kenikmatannya Giba Nah Tapi mereka tahu itu dosa Bahkan mereka tahu bahwa itu dosa besar Dan mereka punya keinginan yang besar Untuk jauh dari itu Mungkin bisa diberikan ini Tips-tips agar mereka bisa Apa upaya-upaya untuk menjauhkan diri Dari semua kemaksiatan itu Alhamdulillah Rasulullah SAW Beliau bilang La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'akhihi Nga yuhibbu li nafsihi minal khair Gak beriman salah seorang kalian Hingga dia mencintai untuk saudaranya Sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri Dia suka untuk saudaranya Sebagaimana dia suka untuk dirinya sendiri Yang dia anggap dirinya enak Ya orang juga enak Dia kasih Berbagi kebaikan tersebut Yang dia anggap buruk Gak enak Sakit Ya buat orang lain Buat saudaranya juga sakit Sehingga dia jaga itu Jangan sampai menimpa saudaranya Nah kemudian juga Intinya sih sekarang Perlu mendapatkan Sahabat Atau kawan Atau katakanlah mentor Atau guru Yang dia duduk bersama dia Bukan cuma sekedar mentransfer Naskah ilmu Enggak Tetapi mentransfer Nurnya ilmu Cahayanya ilmu Dan juga Keberkahannya daripada ilmu tersebut Mencari Teman duduk Yang baik Mencari Teman duduk yang baik Nah itu sebenarnya yang utama disitu Di dalam Sahih al-Bukhari Ada sebenarnya ini ada dua Dua hadith Hadith yang pertama Dalam sahih al-Bukhari ada satu orang Udah ngebunuh 99 nyawa Dari Bani Israel 99 nyawa dia habis Dateng nanya Dateng keinginan Mau bertobat Gue mau tobat Dia tanya Siapa orang paling alim di kampung ini Ada ustadz fulan Disamperin Saya udah bunuh 99 nyawa Kalau saya mau tobat masih bisa gak Kebetulan dia salah ustadz Lu udah bunuh 99 nyawa Mau tobat Enak aja Enggak ada tobat bagimu Oh gitu Yaudah deh Lengkapin jadi seratus Dibunuh ustadz Jangan dicontoh Akhirnya udah Dalam petualangannya lagi Dalam maksiatnya lagi Kemudian Timbul lagi keinginan Saya mau tobat deh Jenuh Sebab kemaksiatan tuh Kegundahan di hati Mau Enggak mau Wah nikmat Glamor Gemerlap Lezat Tapi Batin yang melakukannya itu Merasa kosong Hampa Gundah Stres yang gak habis-habisnya Dia melakukan kemaksiatan tersebut Dia kira Dia bisa selesai dari stresnya Enggak taunya tambah stres Berlipat ganda Berlipat ganda Dan itu Tanyain kepada semua ini Enggak bisa dipungkirin Enggak ada yang bisa ngisi Kekosongan itu Melainkan Melainkan Duduk yang kayak begini Begitu mengkaji yang kayak begini Hal-hal yang semacam Menjujuk bersama Orang-orang yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia timbul lagi keinginan Gue mau taubat Nanya Siapa orang paling Paling alim Paling soleh Paling ngerti agama di kampung ini Belang ada ful'an Bisa ngerti Ya sheikh ustaz Kalau saya mau taubat sekarang Ya ini Masih bisa gak Saya udah bunuh seratus nyawa Bisa Bisa Gak ada yang gak bisa Nah ini perannya ulama Membangkitkan Optimisme di masyarakat Jangan bikin orang pesimis Jangan Gak ada taubat Bagi mulu Di neraka Udah Kalau gak ada harap Bangkitkan semangat orang Mau balik Bisa Gak ada dosa yang gak bisa Diampunin Allah Inna Allah Yagfirul thunub Jamiah Dalam hadis Allah bisa Ampunin semua dosa Tapi Dikasih tau caranya Ini nanti begini Karena pergaulan Nanti hidup di lingkungan Yang terkondisikan Melakukan kemaksiatan Kezaliman Pembunuhan Jadi solusinya bagaimana Cari teman duduk Pindah Pindah komunitas Pindah teman duduk Begitu Pindah tongkrongan Pindah tongkrongan Baik Pindah tongkrongan Akhirnya udah dia keluar Dari kampungnya Niat mau taubat nih Pindah ke kampung Solihin Baru keluar dari kampung Tau-tau ajal menjemput Meninggal Nasib Susah emang Mau taubat Cobanya banyak Datang malekat azab Ini yang gue udah tunggu-tunggu Dari dulu Udah waktunya Mau diseret ke neraka Datang malekat rahmat Kan dia niat mau taubat Baru niat kan Belum taubat kan Tapi dia udah keluar dari kampungnya Tapi kan belum Belum sampai ke kampung sana Cek cok antara malekat Hingga dalam Allah Ta'ala Dalam sahil Bukhari Diutus malekat yang lain Menengahi Begini aja Ukur Dia meninggal sekarang Di tengah jalan Ukur Lebih deket ke kampung Solihin Atau lebih deket ke kampung asalnya dia Kampung penjahat Penyamun Pasti lebih deket ke kampung penyamun Baru keluar kok Hitung Subhanallah Ketika orang mau bertawbad Punya niat baik Kata Imam Junaid Orang kalau buka Buat dirinya satu pintu niat kebaikan Dibukakan 70 pintu taubik Yang ngebantu dia Ngejalani niat baiknya Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi Kampungnya penjahat menjauh Kampungnya Solihin mendekat Disuruh mendekat Begitu diukur Lebih deket satu jengkal Ke kampungnya Solihin Allah memfasilitasi Orang yang mau bikin baik Difasilitasi oleh Allah Ta'ala Yang penting lu niat dulu Gue mau benar Jangan berpikiran Gak bakalan bisa Gak bakalan bisa Gak bakalan bisa Baik ini datang dari orang lain Dari ustad Dari lingkungan Atau dari diri sendiri Jangan bilang gak bisa Bisa kok Bisa kok Sahabatnya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Dulunya musyrikin Iya kan Hingga mereka menjadi Orang-orang mulia Yang agung Di sisi Allah Ta'ala Derajat wali Yang paling tinggi Gak bisa mencapai Derajat yang paling rendah Dari sahabatnya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Orang yang paling mulia Berapa banyak ulama Yang dulunya orang Apa namanya Jauh dari Allah Berubah menjadi wali besar Bisa aja Anugerah Allah Ta'ala Terbuka Buat siapapun Nabi Musa sebelum jadi Nabi udah ngebunuh Satu orang Dan hampir membunuh Orang yang kedua Terbuka pintu taubat Buat siapapun Ikhwati Yusuf Saudara-saudaranya Nabi Yusuf Yang dulu membuli Merundung Nabi Yusuf Hingga mereka bertekad Mau membunuhnya Akhirnya dilempar Kedalam sumur Akhirnya ketika mereka Balik kepada Allah Ta'ala Taubat Sebelas-sebelasnya diangkat Jadi Nabi Asba'at Asba'at Jadi Nabi Mereka bersaudara 12 Nabi Yusuf salah satu Siapa aja terbuka kesempatan Cuma mau jadi Nabi gak bisa Mau jadi ulama bisa Mau jadi wali bisa Mau jadi orang soleh bisa Mau jadi pengikut Nabi bisa Jadi Nabi udah gak ada harapan Jadi jangan ngabur Jangan ikut Nah terus Jangan pesimis Itu bisa Mau jadi benar bisa Ntar-ntar begini Ntar Allah yang bantuin Ntar Allah yang bantuin Sudah Nah terus hadis yang kedua Ada satu orang datang Nabi lagi majlis Tau-tau bilang Interupsi nih Hmm interupsi Ya Rasulullah Izin Izin apa? Mau makan? Mau ke toilet? Izin apa? Saya minta izin Ya Rasulullah Izinkan saya untuk berzinah Ini Oh udah tersesat ya Yang begini Dari dulu udah ada Nabi denger begitu Bukan diusir Bukan dibuli Bukan dirundung Bukan dicacimaki Bukan nanti menistakan majlis Gak tau tempat Ngomong begitu Gak bilang begitu Nabi bilang begitu Nabi gak kehilangan senyumnya Terhadap orang Gak kehilangan senyumnya Gak kehilangan keramahannya Ini sahabat yang lain Nabi depannya merengut Gak sopan banget Tapi mereka gak berani bertindak Karena situ ada Rasulullah Rasulullah denger begitu Izinkan saya untuk berzinah Nabi bilang Tahan sini Bukan diusir Dipanggil suruh deket Sini mendekatlah Sampai deket Sampai nempel Di hadapan Rasulullah Kamu bilang Izinkan berzinah Iya Kamu berzinah Apakah kamu rela Ada orang berzinah Dengan ibumu Enggak Gak terlimah saya Punya istri Punya Rela orang berzinah Dengan istri Enggak Enggak rela Dengan anakmu Anak gadismu Enggak Dengan adik perempuanmu Bibimu Enggak disebutin Satu persatu Nah Saat kamu mau berzinah Bukankah kamu berzinah Dengan ibunya seseorang Atau anaknya seseorang Atau kakaknya seseorang Atau adiknya seseorang Sebagaimana Kamu gak bisa terima Enggak rela Orang lain juga Enggak rela Dengar begitu Iya Iya Betul ya Rasulullah Udah Dia tolak perzinahan Dengan akalnya Tapi Proses gak selesai Sampai disitu Sini Langkah ketiga Apa langkah ketiga yang dilakukan Mendekat Sampai deket Dipegang dadanya Oleh Rasulullah Itu sahabat bilang Saya gak tahu Apa yang dibacain oleh Nabi Muhammad Pokoknya itu tangan gak lepas Dari dadak saya Melainkan gak ada perbuatan Yang lebih saya benci Melebihi perzinahan Udah Luntur segala Kecondongan kepada perzinahan Dari dalam melubuk hatinya Tiga proses Satu Orang yang begitu Bukan dijauhin Deketin Begitu Bukan diusir Kita gak punya Apa namanya Gak punya hak Untuk musir orang Dari Allah Ta'ala Dari pintunya Allah Siapa kita Oh dia gak layak Kalau mau bicara layak gak layak Saya juga gak punya kelayakan Kita gak punya kelayakan Alhamdulillah Allah Ta'ala masih mau terima kita Begitu Di pintunya Allah Buat ngajakin orang Jangan kita musir orang Dari pintunya Allah Ta'ala Kita gak punya hak Langkah kedua Dikasih penjelasan Yang masuk akal Langkah yang ketiga Nah itu tazkiyah Didoain Itu tiga-tiga aja Terus lihat Rasulullah Sallallahu alaihi wa'alui Sallam Beliau Ngedeketin orang Bukan ngejauhin orang Sehingga Kalau seandainya Orang yang maksiat Gak boleh datang Nah terus Kapan tobatnya Orang yang mau bener Gak boleh datang Terus kapan jadi benernya Nabi ngebuka pintu Makanya majlis ini Nabi dihadir oleh Muslim Oleh non muslim Oleh yang taat Oleh yang maksiat Oleh Yahudi Oleh Nasrani Oleh musyrikin Oleh penyembah berhala Hadir di majlisnya Nabi Muhammad Dan Nabi gak ngusir mereka Sallallahu alaihi wa'alui Itu satu Terus juga Dikatakan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa'alui Sallam Itu buka peluang Siapapun Untuk datang Dan Nabi Muhammad Mendatangi mereka Satu persatu Kekemahnya musyrikin Kesini Nabi Musa Amma Nabi Harum Diutus datang Ke istana Bukan ke istananya Presiden Islam Enggak Ke istananya Fir'aun Ke istananya Fir'aun Ada gak manusia Iblis yang lebih jahat Dari Fir'aun Semperin Fir'aun Ucapin omongan Yang lembut Yang santun Kepada Fir'aun Lalu dia ingat Dan dia takut Kepada Allah Jalla jalaluhu ta'ala Tarik orang Deketin orang Makanya dibilang Orang kalau gak punya Kasih sayang Kepada orang jahat Dia lebih jahat Daripada penjahat tersebut Apa bedanya Kita sih Amat pelaku maksiat Kita sama-sama Dia dan kita Sama-sama Makhluknya Allah Terus Cuma Allah Ta'ala Tempatkan dia Di tempat maksiat Dikasih Kerjaan-kerjaan Maksiat Kita ditaruh Di tempat Tempatnya ta'at Dikasih kerjaan-kerjaan ta'at Begitu Dan kita Dan dia sama-sama Makhluknya Allah Cuma Kita dikasih Kerjaan kebaikan Dia dikasih Kerjaan keburukan Nah kalau kita Menyombongkan diri Bersikap arogan Apa yang gak takut Kita ditukar Begitu Lo kurang ajar Lo sombong Yaudah Ganti tempat Lo di tempat maksiat Dia di tempat ta'at Banyak hal-hal yang semacam ini Jadi jangan Jangan takut Jangan sungkan Untuk dekat Kepada orang-orang shaleh Kepada kaum shalehin Termasuk nyamperin tempat Karena Nabi Musa aja Ke Firaun Istananya Lagi kita Cuma Kayak ke kafe Ketongkrongannya Orang maksiat Jangkau mereka Kenapa Menjangkau mereka Nabi kekemahnya Mushrikin Disamperin oleh Rasulullah Apalagi mereka mau datang Jangan kita tolak Begitu Atau kita datang kepada mereka Gak jadi masalah Kita hadir kepada mereka Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sehingga terjadi perjanjian Hudaibiyah Yang pertama Dan Hudaibiyah Yang kedua Yang kedua terjadi Jadi Ada beberapa pelajaran Yang kita dapatkan Pertama adalah Untuk meninggalkan maksiat Itu butuh niat Niat yang kuat Artinya Betul-betul memiliki niat Mungkin Para penanya Sebagian besar kita Sudah punya niat yang besar Yang penting niat dulu Dan itu udah pahala Niat dulu Ntar sisanya Allah yang beres Sisanya Allah yang beres Jangan penuh kekhawatiran Ntar resikonya gini Ntar gini Ntar gitu Jangan khawatir begitu Ntar itu dari satan Yang mau menjegal Yang penting niat dulu Niat dulu Jadi sudah bagus Dengan niat itu Kemudian yang kedua Cari tongkrongan yang positif Pindah dari tongkrongan yang maksiat Ke tongkrongan yang majelis Kalau bisa Setongkrongan-tongkrongannya diajak Diajak Kalau bisa Tongkrongannya dibubarin Yang mana Diajak ke tongkrongan majelis Ya kan dibubarin Diajak 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 ke majelis Karena juga Di tongkrongan majelis Selain ada keberkahan Ada kenikmatan Tadi Habib ceritakan Bahwa sebenarnya Orang yang maksiat itu Gundah gulana Orang yang taat itu Selalu bahagia Bedanya Mereka belum pernah Merasakan Ketaatan Sehingga belum pernah Mengecap Nikmatnya Ketaatan itu sendiri Terus ada satu lagi Allah Ta'ala Wahyukan kepada Nabi Dawud Wahy Dawud Yang ngembalikan Kepadaku Orang yang kabur Dariku Dia kabur Dari Allah Maksiat Berontak Melarikan diri Dari ketaatan Dibalikin Dengan metode Yang halus Dibalikin Ke jalan Allah Ini Pelaku usaha ini Aku tulis Di sisiku Sebagai Pejuang sejati Patriot sejati Pahlawan sejati Dipendekar sesungguhnya Nih dia Orang kayak begini Yang mengajak Orang-orang yang Tersesat Orang yang mau dikabur Dibalikin Dan dengan cara yang Lembut Kekasaran Mayuk demudin Kekasaran Agama Nggak dibela Dengan cacian Dengan makian Begitu Tetapi dengan Dengan kelembutan Nabi Hatta Jihadnya lembut Hatta Jihadnya lembut Kemudian Tadi yang ketiga Mencari guru Yang baik Sebagai pegangan kita Untuk Kita jauh dari Maksiat Dan Yang keempat Itu adalah optimis Guru yang hakim Bukan yang menghakimi Yang hakim Bukan yang menghakimi Penuh hikmah Bukan menghakimi Guru yang benci Kemaksiatan Tapi tidak benci Orang maksiat Dan yang keempat Optimis tadi Penting sekali Optimis bahwa Allah akan selalu Membuka jalannya Jangan pesimis Karena tidak ada Pintu taubat tertutup Kecuali oleh Keputusasaan Allah tidak pernah menutup Yang menutup itu Ya kalau Dajjal Setan Iblis Yang ingin manusia Tidak bertobat Dan yang terakhir tadi Habib bilang Tazkiyah Atau doa Perbanyak doa Agar Allah Bantu jalan kita Dalam pertobatan Dalam penjauhan kita Dari kemaksiatan Terima kasih Habib Waktunya Semoga Manfaat Buat teman-teman Silahkan dilakukan Apa yang menjadi Tips ini Semoga Segera kita bisa Terjauhkan dari maksiat Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih